Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Edi Mulyadi Selamat sekalian Saya Edi Mulyadi Sekjen Genpep Ulama Tapi hari ini saya mau bicara sebagai Core Lab Core Lab dari aksi yang Tengah 24 kemarin hari labu Depan DPR aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila Dari komunisme Banyak teman-teman wartawan Yang bertanya kepada saya seputar Eksiden, saya sebut eksiden ya Bukan insiden, tapi eksiden Pembakaran bendera PDIP Tanyaannya macam-macam Kenapa, bagaimana, sebagainya Termasuk tanya, kabarnya saya diperiksa Sama polisi, ya saya beberapa Klarifikasi Yang pertama, betul Saya kemarin Di Polda Saya menyebutnya Bukan diperiksa Diklarifikasi Paling tidak itu istilah yang diberikan Direktur Interkam Polda Metro Jaya Klarifikasi Jadi kita ngobrol enak Begitu bercanda-bercanda Memang pertanyaannya seputar Pembakaran bendera Seputar Pembakaran PDIP Seputar turunkan Jokowi Dan sebagainya Agak lama Karena dari situ Saya ke Direkturat Direkturat Apa yang namanya Resensi Kriminal Umum Restrikum Kalau polisi Tentara Suka bikin Singkatan-singkatan Nah Saya mau klarifikasi Menjelaskan Bagi teman-teman Bagi teman-bagi wartawan Sekalian Dari satu-satu Telepon Saya agak repot Satu Bahwa Pembakaran bendera PDIP itu Adalah eksiden Kenapa eksiden Waktu ditanya Amat polisi Saya katakan Mempastikan Anak buah kalian Yang di lapangan Yang ikut rapat-rapat kami Itu pasti di laporan Bahwa Tidak ada Rencana Bakar bendera Jangan kan rencana Dibahas aja Enggak Jangan kan Dibahas Disinggung aja Enggak Kepikir juga Enggak mungkin Karena waktunya Enggak ada Disinggung sama sekali Dengan rapat-rapat tadi Tidak ada Pasti Saya bilang Pada polisi Anak buah kalian Yang di lapangan Pasti udah laporan Kenapa terlapat kami Saya bilang gitu kan Jadi enggak ada Lalu kenapa Terjadi friswa itu Nah saya sebagai korlap Waktu itu Ketika di Istirahat di bawah Atap Yang orang pada Orasi itu Ada Orang yang disukuin Pada saya Itu habis asar Habis asar Salah hujan teras Kita sholat Menuju bawah hujan yang teras Habis ini Bakar bendera PKI Pontan saya jawab Emang ada Benderanya Ada Ya sudah Kalau gitu Nggak lama saya ke atas Ada beberapa kali Orasi yang lainnya Lalu Memang Maik saya yang pandu Saya katakan Hari ini kita Bakar bendera Bendera Benderera PKI Saya bilang begitu Wah Masa Aksi itu Semangat Wah Bakar Bakar Saya kebawa Suasana juga Nah Polisi nanya sama saya Itu kan Benjaranya dua Iya Saya bilang Anda tahu sebelumnya Ya enggak Saya enggak tahu Saya enggak tahu Ada bendera dua Bahkan ada Bakar bendera pun Tidak ada rencana Lalu Tapi kan ada Mengarahkan Tau saat Mengarahkan Saya bilang Iya Mengarahkan Karena saya bilang Satu-satu Satu-satu Hati-hati Hati-hati Maksud saya Supaya Itu kan plastik Barangnya Kayak plastik Kalau dibakar Kena tangan Kena badan Makanya saya bilang Hati-hati Bahkan kalau Disimak videonya Saya bilang Laskar Laskar Beri tempat yang luas Hati-hati Kena badan Saya bilang Nah ditanya Kenapa bendera PDIP Ikut dibakar Saya bilang Saya juga enggak tahu Waktu dibawa Ke situ Saya juga enggak tahu Ada berapa bendera Waktu dipisah Oh ada dua bendera Waktu dibentang Dah Ada bendera PDIP Saya juga enggak tahu Tapi enggak apa-apa Lalu Polisi tanya Kenapa Ustaz tidak Menghentikan Saya bilang Gila Dalam suasana Seperti saya Eh yang PDIP Jangan dipakar Jangan dipakar Enggak mungkin Enggak mungkin Jadi Teman-teman Wartawan Khususnya Rumah Islam Pada yang lainnya Satu Pembakaran bendera Bukan rencana kita Rapat Tidak ada rencana Tapi karena Suasana Istrinya begitu Saya sebagai Korlat Sebagai penanggung jawab Aksi Oke Kita bakar Kedua Bendera PDIP Benar-benar Excedent Tidak ada rencana Dan seperti Kata para Pimpinan kita Guru-guru kita Yang sudah bicara kemarin Di televisi Ada Ustaz Yusuf Mamat Martak Ada Ustaz Yusuf A Selamat Mari Ada Ustaz Haikal Dulu berapa Tidak berbeda Itu Dia juga Penyusup Sedara Penyusup Menyusup Dia membakari Dera Sekarang Mungkin Masih selang Dislidiki Siapa penduduknya Ini yang Soal bendera Pembakaran bendera BKI PDIP Maksud saya Lalu teman-teman Wartawan nanya Itu PDP Hashton bilang Mau nunggu Korana hukum Oh saya bilang Bagus silahkan aja Pertama itu hak Setiap bangsa Setiap individu Maupun organisasi Institusi Untuk menempuh Jalur hukum Silahkan Monggo Silahkan Silahkan aja Tapi saya mau ingatkan lagi Ternyata Kita tidak keliru Sedara Jangan khawatir Jangan takut Kita tidak salah Dalam Orasi-orasi Yang saya buka Dalam Pembukaan aksi Saya katakan Tuntutan kita Ada satu Tolak dan cabut RUU HIP Dari Prolegnas Bukan cuma ditolak Tapi dicabut Dituarkan Supaya tidak ada lagi Pembahasan Tidak ada Yang kedua Kita minta Supaya dipusut Inisiatornya Konseptornya Siapa Diusul secara hukum Karena ini sudah melanggar Ke ideologi negara Mengganti Pancasila Memartikan dengan Ektrisila Ektasila Itu adalah Satu pelanggaran Serius Untuk konstitusi kita Serius Yang ketiga Kita minta juga Kepada MK Untuk Membubarkan Partai Membubarkan Partai Menjadi Inisiator Pengusul Kok gak nyebut PDP Sengaja Kita gak nyebut Terek Pertama Terkesan dengan dia Tanpa terkenalkan Jadi terkenal Kedua Kita menghindari Walaupun Waktu ditanya Sama polisi Saya bilang Sorry Tengok bos Sudah jadi Kampengsen Bahwa PDP itu Memang Sarannya komunis Dijab digital Mengatakan begitu Gak usah Ngomong Rikta Cipta Yang jelas Menerus Buku Aku Bang Bagi Anak PKI Anak PKI Ke Parlemen Dua Bukunya Tuh Bestseller Banyak Gak usah Itu Si Rike Rike Yang dikenal Dengan Online Itu Emang Kalau PKI Kenapa Lalu Si Siapa Namanya Perempuan Yang Lander Eva Eva Sundari Juga Bicara Trisilla Ekasilla Arya Bima Bicara Trisilla Ekasilla Budi Man Jujab Riko Jujab Dikital Juga Bicara Trisilla Ekasilla Bahkan Bahkan Tidato Ketua Umum PDIP Megawati Juga Bicara Soal Trisilla Ekasilla Saudara Jangan Salah Mungkin Orang Berlihat Ketua Itu Pidato Begini Begitu Oke Saya Bacakan Visi Misinya Visi Misinya PDIP Saya Baca Visi Partai Adalah Keadaan Pada Masa Depan Yang Diidamkan Oleh Partai Dan Oleh Karena Itu Menjadi Arah Bagi Perjuangan Partai Berdasarkan Amanat Pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDP Adalah Yang A Partai Adalah Alat Perjuangan Guna Membentuk Dan Membangun Karakter Bangsa Berdasarkan Pancasila 1 Juni Saudara Jadi PDP Menjadikan Arah Perjuangan Bangsa Ini Menjadi Berkarakter Seperti Berdasarkan Pancasila 1 Juni Bukan 18 Agustus Ini Penyimpangan Pancasila 18 Agustus Itu Yang sah Yang berlaku 1 Juni Itu Cuma Pidatonya Soekarno Belum Final Masih Debat Sana Sini Begitu Begitu Gak Boleh Dia Menggunakan Pancasila 1 Juni Yang Cuma Yang Ketuhan Nantara Di Belakang Paling Bawah Paling Buncit Gak Boleh Yang kedua B Alat Pejuangan Untuk Melahirkan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Yang Berkeutuhanan Yang Memiliki Semangat Sosio Non-Nosial Sosio Demokrasi Dalam kurung Terus Trisila Jadi Visi Misi PDIP Dalam Pasal 6 Anggaran Dasarnya Jelas-jelas Menyebut Trisila Saudara Yang Pasal 6 Ayat C Huruf C Partai Adalah Alat Perjuangan Untuk Menentang Segala Bentuk Individualisme Dan Untuk Menghidupkan Jiwa Semangat Gotong Royong Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Merdenggara Dalam Kurung Ekasilah Baca Ya Dalam Kurung Ekasilah Jadi Trisila Ekasilah Itu Punya PDIP Kalau Ahmad Basarah Membanta Dalam ALC Bukan Kami Bukan Kami Bohong Besar Itu Pembohongan Publik Saudara Bohong Besar Bukan PDIP Saya Katakan Nama Polisi Oh Saya Baru Kepikir Ini Kalau Saya Bawa Ke Polisi PDP Harus Dibubarkan Karena PDP Jelas Secara Konstitusi Mereka Akan Memeras Mengganti Pancasila Menjadi Trisila Dan Ekasilah Ini Pelanggaran Kejahatan Luar Biasa Tadap Negara Saudara Kalau Saudara Punya Pancasila Diperasa Enak Metrisila Ekasilah Ini Pelakunya PDIP Saya Mau Lapor Balik Sekalian Saya Mau Ngetes Sama Polisi Jangan Cuma Mereka Doang Laporan Dihurus Laporan Cewon Dihurus Enggak Polis Ini Saudara Jadi Saya Inyakkan Semua Kita Jidak Salah Kalau Kemarin Kita Menghindari Menyebut Merk Karena Kita Membuka Peluang Siapa Saja Bisa Tapi Fakta Fakta Ini Menyebutkan Memang PDIP Saudara PDIP Telah Melakukan Makar Makar Ideologi Ingin Memeras Pancasila Mengganti Pancasila Menjadi Trisila Dan Ekasilah Ya Jangan Takut Jadi Kalau Hashtam Mau bilang Bawa Kerana Hukum Siap Gak Masalah Kalau Si Cahyo Yang Mantan Menteri Negeri Cahyo Kembal Mengatakan Siapkan Semuanya Lapor Kepoles Keposek Siap Kita Layani Ngapain Takut Menghadapi Gerombolan Trisila Dan Ekasilah Ngapain Takut Trisila Itu adalah Neonasakom Saudara Neonasakom Ketuhanan Yang Berkebudayaan Sosiodemokrasi Sosiodemokrasi Itu Neonasakom Dengan Ekasilah Neokomunis Tidak Bisa Tidak Hanya Memendingan Materialisme Gotong Royong Tidak Ada Ketuhanan Lagi Itu Hadiah Para Ulama Kita Para Pendiri Bangsa Pendiri Bangsa Wah Rapatnya Luar Biasa Buka Sidang Sidang Motulensinya BP UPK Luar Biasa Lalu dengan Sepihak Selama Berapa Tahun Mereka Berkuasa Secara Sepihak Mereka Jadikan Satu Juni Seperti Hari Pancasila Oh Oh Itu Kejahatan Itu Kejahatan Itu Mahakar Saudara Pancasila Kita 18 Agustus Lengkap Lengkap 18 Agustus Bukan 1 Juni Lalu Ketua Umum PDB Memberikan Perintah Harian Ah Ini Malah Lebih Sedap Lagi Jadi Kalau Mereka Kobarkan Bendera Perang Mereka Tabuh Kendera Perang Jangan Takut Seluruh Rakyat Indonesia Berdadah Merah Putih Yang Menghargai Dan Menjadikan Pancasila Semangat Lawan Kenapa Tidak Lawan Mau Jalur Lepom Lawan Jalur Daratan Lawan Apalagi Berapa Banyak Gerombolan Terisila Dekasila Tidak Jangan Takut Ini Jawaban Saya Buat Teman Tapi Kemudian Saya Juga Para Pimpinan Kami Di GMPF Di EPI Di P1 Dua Dan Ormas Ormas Lain Yang Membentuk Aliansi Nasional Antikomunis Anak NKRI Juga Sudah Memberikan Instruksi Nasional Saya Bacakan Satu Untuk Mengadakan Apel Siaga Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Ganyang Komunis Apel Siaga Bagi Seluruh Indonesia Di Setiap Daerah Apel Siaga Ganyang Komunis Kedua Selalu Waspadan Siaga Satu Untuk Suatu Waktu Menghadapi Serangan Gerombolan Trisila Dan Ekasila Siap Siaga Satu Sewaktu Waktu Ketiga Kumbandangan Jihad Kital Apabila Serangan Oleh Kaum Komunis Trisila Dan Ekasila Yang Yang Kempat Sosialisasikan Terus Ciri Komunis Trisila Dan Ekasila Beserta Bahayanya Keseluruh Losok Daerah Agar Sekenal Tau Dan Waspada Yang Kelima Jangan Pernah Gentar Dan Ragum Ishkariman Al-Mursahidan Ishkariman Al-Mursahidan Itu Waduh Itu Semua Yang Luar Biasa Hidup Mulia Otomatis Syahid Oke Teman-teman Wartawan Itu Penjelasan Saya Seputar Eksiden Pembakaran Bendera PDP Pada Aksi 24 Juni Di Depan DPR MPR Saya Dimulia Diz Pekor Kemarin Memang Dipanggil Oleh Polda Oh Ya Teman-teman Berkasih Tahu Para Perwira Polisi Di Polda Baik-baik Sopan Sopan Nanyanya Enak Kita Berjanda Berjanda Dikasih Makan Kasih Kue Kue Wah Memang Agak Pertama Di Intalkan Kedua Di Resikum Resimen Kriminal Apa Resik Kriminal Umum Begitu Ya Jadi Jangan Takut Buat Teman-teman Wartawan Ini Jawaban Saya Tentang Pembakaran Tadi Dan Saya Enggakkan Oke Lu Jual Gue Borong Bukan Cuma Gue Beli Saya Dan Kita Terus Syukur Adanya RUHIP Ini Allah Tunjukkan Pada Kita Semua Bangsa Siapa Sesungguhnya Siapa Sesungguhnya Pelaku Makar Terhadap NKRI Mereka Yang Teriak Saya Pancasila Saya Pancasila Saya Pancasila Mereka Yang Mau Menghenti Pancasila Persis Tuan 65 Saudara Aidit Bikin Buku Membela Pancasila Tau kan Bukunya Udah Mulai Beredar Paling Gak Covernya Membela Pancasila Gambarnya Begitu Angkat Tangan Salam Pancasila Juga Sama Itu Tahun 65 Dia Beberapa Belum Dan Dia Kudeta Saudara Ini Ini DIP Hasto Hasto Cahyo Ini Kamu Mau Jual Kita Borong Siap Allah Akbar Allah Akbar Allah Saya Di Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Baru 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 Baru